Anda masih bersama saya Silvia Agustina dalam program Ruajurai. Sebanyak 1.564 jemaah calon haji Bandar Lampung mengikuti manasik haji di aula Masjid Al-Furkon Rabu kemarin. Wali kota Bandar Lampung meminta para jemaah calon haji untuk saling menjaga satu sama lain. Sebanyak 1.564 jemaah calon haji Bandar Lampung menjalani manasik haji. Calon jemaah haji terbagi menjadi 685 pria dan 879 wanita. Untuk jemaah haji termuda berasal dari kota Bandar Lampung yang berusia 18 tahun, sementara jemaah yang tertua berusia 93 tahun. Manasik haji dilakukan 2 hari yakni dari tanggal 17 April sampai 18 April. Sedangkan untuk manasik lanjutan akan dilakukan di kantor kecamatan masing-masing. Kepala Kemenang Kota Bandar Lampung, Makmur mengatakan tujuan manasik haji memberikan pemahaman ihwal kebijakan haji. Nah inilah kota kita sampai hari ini kita 1.564 jemaah. Dari? Dari 7.200 sekian dari Provinsi Lampung. Kalau di Bandar Lampung sendiri Pak, kota tetapnya dapat berapa dari Selampung? Dari Selampung itu kita dapat 1.564. Jadi semua melunasi pipih Pak? Semua melunasi. Semua menjadi profesi siap. Tadi ada lansia-lansia di Bandar Lampung sendiri ada berapa jumlahnya Pak ya? Lansianya presentasenya sampai mungkin 30 persen. Nanti datanya bisa dilihat sama kawan-kawan. Yang paling tua berapa? Yang paling tua tadi 93 tahun 11 bulan. Dan yang paling muda tadi 18 tahun. Sementara itu Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, para jemaah calon haji untuk mematuhi petugas pimpinan haji dan saling menjaga. Bunda minta tolong kepada semua yang akan berangkat haji. Yang pertama bunda sama. Mendengarkan apa kata petugas haji yang tadi Lampung. Dan juga apa instruksi atau masukan, saran, semuanya mendengarkan. Jadi terutama kalau waktunya makan, ya makan. Biar ibadah kita makin lancar. Apalagi nanti yang di maktap. Apalagi panas itu luar biasa ya nanti ini. Panas itu luar biasa. Dan juga guna titip kepada yang muda-muda. Sama yang selalu ya. Kalau bisa, disana selalu menjaga. Harapan kita semua yang berangkat sehat. Kembali lagi ke tanah hari. Menjadi yang selamat juga. Dan menjadi haji yang maaf. Eva juga menyebut pembinaan manasik haji dilakukan guna menyiapkan jemaah. Agar dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai tuntunan syariat Islam. Jadi Bandar Lampung, Andre, para setia Metro TV Lampung.